Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Anand Photology dan hari ini gue akan unboxing sebuah paket untuk motor Honda CS1 yang gue pakai keliling Indonesia mau tahu apa paketnya, stay tune video ini sampai habis Oke di depan gue ini sudah ada satu buah paket, ini kira-kira lumayan besar, kita langsung bongkar aja Nah ini gue beli dan dikirim langsung dari Jakarta menuju ke Marokai, karena saat ini gue sedang berada di Marokai, Papua Selatan Oke, ini dia paketnya, sebuah oli, sudah terlihat jelas oli apa ini Kita lanjut bongkar Oke, ini dia oli moto 3100 gold dengan SAE 1550 Ini masih bisa digunakan untuk motor lawas Honda CS1 yang gue pakai Karena SAE oli untuk motor Honda CS1 itu adalah 1040 atau 2050 Nah ini disini pakai 1550 Jadi masih cocok digunakan untuk motor Honda CS1 atau motor-motor yang lawas Karena sedikit lebih kental daripada yang biasanya Disini ada 6 piece oli Motul Gold F3100 dengan SAE 1550 Nah kita akan pakai di motor Honda CS1 gue dan ini ukurannya 1 liter ya Jadi cocok buat motor-motor patat, motor bebek, kemudian motor sport juga cocok menggunakan oli ini Nah ini juga kita dapat satu gratis Top bag Ah di sini ya Dapat gantuan kunci, sticker dan juga handuk Oke, oleh-oleh dari pengiring Oke, tanpa bahasa pasti lagi saya akan ganti oli motor saya dengan oli Motul 3100 gold ini Yuk, kita langsung eksekusi Oke, sebelumnya kita akan persiapkan dulu toolkit atau peralatan untuk mengganti oli Yang pertama, ini ada kunci Saya disini menggunakan kunci 17 untuk membuka tab baut oli yang bagian bawah Kemudian disini ada kunci spanner atau kunci inggris Disini kunci ini untuk membuka tab baut oli bagian atas Kemudian tidak lupa ada corong tentunya untuk memasukkan oli dari botol ke mesin Dan yang terakhir ada tempat penampungan oli Jadi supaya oli ini tidak tercecer ketika dibuang Kita pakai penampungan ini Oke, dan tentunya Olinya untuk 1 liter Oli Motul Gold 3100 1550 Akan kita masukkan ke motor CS1 ini Oke, mari kita eksekusi Sebelum mengganti oli Kita lepaskan dulu baut bagian bawah Untuk mengeluarkan oli yang sudah lama kita pakai Oli lama sudah turun Sekarang kita akan buka penutup atas bagian olinya Penutup atas oli sudah terbuka juga Sekarang kita tunggu Oli lamanya turun sampai habis Jangan lupa untuk memasang kembali baut penutup oli mesin Oke, sekarang kita akan memasukkan oli Motul Gold nya ini Ke bagian mesin motor Honda CS1 yang saya pakai keliling Indonesia Dan disini masih ada segel Utuh Masih terkunci rapat Jadi kita buka foto pertama kali ini Oke, sekarang kita siapkan corongnya Kemudian Kita buka olinya Kemudian kita tuangkan oli Motul nya ke motor Sip Oke Sudah habis Sekarang tial kita pasang penutup oli bagian atasnya Jangan lupa untuk dikunci dengan rapat Oke Mantap Oke, jadi oli sudah dimasukkan Saatnya kita nyalakan motor ini Kita biarkan dulu agar olinya ini Naik ke mesin bagian atas Dan melompasi semua mesin dengan sempurna Jadi sekarang mesin sudah dinyalakan Dan suara mesin menjadi lebih mulus Setelah pergantian oli dengan oli Motul Gold 3100 ini Oke, jadi tadi kita sudah selesai mengganti oli motor ini Dengan oli Motul Gold Setelah ini kita akan bawa tes jalan-jalan keliling kota Merauke Sambil merasakan performa dari oli Motul Gold ini Oke, kita langsung jalan-jalan Motul 3100 merupakan oli mesin motor dengan bahan teknosintes Yang diperkuat dengan base oil ester yang punya masa pakai lebih lama Motul 3100 Gold ini merupakan salah satu oli mesin motor Yang memberikan perlindungan terhadap motor Untuk menjaga kestabilan performa mesin Dan memberikan perlindungan dari segala keausan mesin Selain itu, oli Motul ini saling efektif untuk menjaga kondisi mesin tetap stabil Juga tahan di berbagai kondisi Apalagi, perjalanan keliling Indonesia seperti ini Sangat sering sekali mendapatkan perbedaan suhu di setiap kali berpindah tempat Daripada pakai oli lain, lebih baik pakai Motul Harganya lebih nambah dikit, tapi performa motor nambah banyak Oli Motul 3100 ini tersedia di seluruh bengkel di seluruh Indonesia Oke, jadi saya baru saja selesai berkeliling Kota Marauke Untuk mencoba merasakan performa dari oli Motul Setelah kita ganti oli tadi sekitar siang dan sekarang sudah sore Jadi kurang lebih kesimpulan setelah tadi kita siang ganti oli Suara mesin jadi semakin halus dan juga performa dari motor itu kembali seperti sediakala Dan tentunya kita siap lagi untuk melakukan perjalanan keliling Indonesia Ditemani oli Motul ini Oke, itu dia video review oli Motul untuk hari ini Jangan lupa ganti oli pakai oli Motul untuk menemani perjalanan Sampai bertemu lagi di video berikutnya Salam Petuala Sub indo by broth3rmax